Hari-hari dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda dan terima kasih pagi hari ini Anda masih terus bersama kami Florata pagi ini. Saya Lelikara dan juga Rakan Sebu di buku sebagai operator studio. Dan pendekat hari-hari setelah kita dari informasi peristiwa penting hari ini, kami akan berlanjutkan informasi selanjutnya adalah informasi cuaca yang akan disampaikan oleh Nandik Trisnawati. Sesaat lagi, Info Cuaca, Pro 1 RRI ND Ibu Nandik, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan Ibu Nandik, informasi cuaca seperti apa yang harus disampaikan diketahui oleh masyarakat dan juga pendengar RRI? Ya, selamat pagi. Berikut informasi perasaan cuaca wilayah NTT. Tanggal 18 Februari 2023. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan dan potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Belu, TTU, Sumba Tengah, Sumba Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, dan Alor. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan masih berpotensi hujan ringan di wilayah Sumba Tengah. Untuk suhu udara diperkirakan 21 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Ruteng dan Bajawa suhu udara diperkirakan 19 sampai dengan 26 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar 75 sampai 95 persen dengan angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dan peringatan dini yang dikeluarkan sepada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Alor, Belu, dan juga Kabupaten Malaka. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Danik untuk informasinya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Demikian informasi cuaca. Kerjasama RRI ND dan BMKG Eltari Kopang. Terima kasih.